Terima kasih telah menonton! Sampai ya, Ande? Aku akan ngelakuin apa aja, asal kamu seneng. Ya? Tapi, kenapa sih kita harus balik ke Indonesia? Kan udah enak-enak di luar negeri, Mas. Ya, kan aku ada urusan bisnis di sini. Nanti kalau urusan bisnisnya udah selesai, kita balik lagi ke luar negeri. Beneran. Aku janji, ya? Aku gak mau lama-lama di sini. Iya, gak akan lama-lama. Ya, janji. Oke guys, jadi beberapa hari ini, kita ngalamin hal yang menyerapkan di taman. Surya digangguin sama hantu dasar kuning. Algis dan Parjo juga sempet ditampakin sama hantunya. Ih, saya emang gak mau lagi liat hantu. Tamit. Iya lah. Cukup Surya aja yang bisa ngomong sama hantu, Mas. Saya emang gak mau, kapok. Ah, nih. Ternyata fans-fansnya TGS juga bilang katanya mereka punya pengalaman sama hantu dasar kuning. Siapa? Eh, jadi ada yang bilang katanya cowok kakaknya itu diteror sampai jadi stres. Terus ini ada yang bilang juga nih katanya hantu dasar kuning itu dia cuma neror cowok-cowok yang selingkuh. Berarti emang targetnya itu cowok yang bawa selingkuhannya ke taman. Ah, inget gak, Put? Cowok yang tadi juga kan bilang itu bukan ceweknya tapi selingkuhannya. Oh iya. Tapi kenapa area teren itu cuma di taman itu doang? Iya, iya. Eh. Hmm? Ada berita cowok yang tadi meninggal karena kecelakaan. Pantesannya tadi gue denger warga yang jadi saksi mata. Mereka tuh bilang si cowoknya itu ngerasa matanya itu lagi ditutupin. Terus dia teriak-teriak gak akan selingkuh, gak akan selingkuh, gak akan selingkuh lagi. Ya udah gue ke toilet dulu ya. Gimana guys nih guys? Saya emang habis datang tuh gak bisa makan. Kenapa? Gue masih gak percaya nih. Kenapaan? Kenapa? Barusan gue diteror sama hantu dasar kuning. Gara-gara gak putra yang teror. Ih gak rindu ya. Tapi bentar deh Put. Kalau saya sama si Pajo Diteror hantu tuh gara-gara kita nantangin. Hmm. Tapi kalau kamu... Apa sih Gis? Sook. Jujur repot sekarang mah. Sekarang kamu lagi selingkuh sama siapa? Apaan sih selingkuh-selingkuh? Pacar aja gue gak punya Gis. Ya biasa aja tuh. Kalau kayak gitu... Kenapa diteror ya? Tunggu deh. Ini kita jangan langsung ambil kesimpulan. Lu diterornya kayak gimana? Dia terornya agresif Sur. Beda. Kalau pas... Dia neror Algis sama Parjo. Itu kan cuma dinampakin aja. Kalau ini tuh... Gue bukan cuma dinampakin. Tapi gue dirangkul dari belakang. Awel! Kerasa gak Put? Apanya yang kerasa sih? Tangannya. Mas... Mas... Ngapain sih? Oh... Enggak. Mas... Udah setahun. Kamu kapan nikahin aku secara resmi? Resmi atau gak resmi kan sama aja. Aku udah nafkahin kamu. Aku udah kasih apa yang kamu mau. Semuanya. Ya tapi kan kamu udah janji nikahin aku. Gini ya. Aku gak akan ingkar janji. Dan wanita yang aku cintain itu cuma kamu. Aku lebih cinta sama kamu dibanding mantan istri aku. Ya kalau gitu buruan dong nikahin aku. Iya. Oke. Aku beresin dulu kerjaan aku. Setelah semuanya udah beres. Kita ngomongin ini lagi. Secara serius. Kerja terus. Kis. Hah? Coba lu tanyain sama temen lu. Cewek yang dia bawa itu pacarnya terus lingkungannya. Aduh sur. Saya terlupa nain soal itu. Eh Jok. Kunci mobil dong. Kunci. Hah? Ini. Ada yang ketinggalan nih. Tante. 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 Ini. Kepat. Kasar kuning. Hah? Bud. Serius put? Ikutin kita sampe parkas? Iya. Tadi gue pas masuk mobil. Gue mau ambil barang. Dia udah ada di dalem. Loh hukum aja gimana ini Jok? Jok udah Jok gimana-gimana dengerin dulu Tapi aneh sih Bud Lu kan masih jomblo Kenapa dia nempelin dulu? Nggak tau Bisa jadi Dia belum kuas takut-takutin waktu di taman Jadi dia kesini Bisa jadi Jok Jadi jangan pada mikir macam-macam dulu Eh Kan video live streaming ini belum gua upload ke laptop Kenapa udah ada? Kereta aa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton